Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang Dedy Channel yang dimana biasa Bang Dedy mengupas tentang budidaya ikan dan pariwisata hari ini Bang Dedy mau memberikan atau mereview tentang bagaimana cara membuat pakan atau pembitisan pakan ya teman-teman oke, ini teman-teman salah satunya seperti ini bahan-bahannya ya satu, kita punya yang namanya M4 ya jangan lupa, M4 itu adalah yang khusus perikanan ya soalnya ada banyak sekali M4, kurang lebih ada 3 item yang sobat, pempertanian, dan yang lain lagi ini memakai M4 saja oke, terus kedua, jadi menggunakan air ya teman-teman, seharusnya air itu gul, kurang lebih 150 mili ya jadi ini terlihat teman-teman, air bersih ya teman-teman yang ketiga, pakan ya teman-teman, Bang Dedy menggunakan pakan ya yang berprotekin, sangat tinggi lah oke, terus dan yang keempat itu satu lagi, Bang Dedy menggunakan yang namanya molase nah, molase, kalau teman-teman tidak mempunyai molase atau di daerah masing-masing susah mencari molase teman-teman bisa menggunakan gula jawa kalau tidak ada gula jawa, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya gula pasir tapi jangan sampai ketahuan sama istrinya nanti istrinya nyari-nyari gula pasir oke, oke ya teman-teman, kita proses mulai ya baik, teman-teman, kita mulai ya proses pembuatan probiotiknya untuk kecampuran pemikisan pakan ya pertama-tama, Bang Dedy memberikan satu apa ya, dalam bisa dibilang satu cangkir ya karena Bang Dedy ada air di sini di kolam Bang Dedy yang kecil ini tinggal nyidup aja, teman-teman satu cangkir ini kita berikan EM4 sebanyak dua tutup botol ya, teman-teman oke, nah jangan lupa pakai tutup botol yang atas oke kita kasih dua tutup botol saja satu dua saya rasa cukup ya terus proses keduanya kita memberikan yang namanya gula atau yang bisa dibilang ini teman-teman ya ini adalah gula jawa ataupun molase berapa banyak pemberiannya cukupnya ya teman-teman kita campur aja nih ke sini aduh jatuh-jatuh tuh nah, sampai full aja sampai full molasehnya setelah itu baru kita kasihkan yang namanya pakan ya nah, perbandingannya berapa misalkan Bang Dedy memberikan ini pakan satu kilo pakan dengan ditambah satu sakir full ya probiotiknya sudah siram ya sampai merata sampai merata nah yang sebenarnya Bang Dedy itu sudah buat nih probiotik labanya itu seperti ini kita ini sudah dicampur molase sudah dicampur ya empat sehingga kita campurkan dengan air kita campurkan sama air ya terus kita campurkan ya tadi air itu kita campurkan dengan molase dan air empat ya kita masukkan ke dalam botol satu liter setengah ya teman-teman alah pas ya teman-teman setelah tercampur seperti ini tutup teman-teman kita tutup kita goyang-goyang teman-teman ini probiotik ini untuk kebibisan bisa langsung dimasukkan ke dalam pakan pur ataupun ya untuk lebih baiknya sih di fermentasikan dulu kurang lebih satu sampai dengan empat hari Bang Dedy biasa lebih dilakukan seperti itu nah setelah itu baru kita tuang di dalam pakannya teman-teman ya ini sangat murah sekali teman-teman bisa dipakai berkali-kali ya cukup sedikit aja kita tuangkan nah tuangkan ini sampai meresap oke terus kita aduk teman-teman jangan lupa kalau kita pembudidaya tidak akan merasa bau dengan pakannya biar ikannya sehat gunakan pakai tangan oke teman-teman seperti ini biar aduk teman-teman setelah aduk ini bisa langsung diberikan kepada ikan atau teman-teman mau mendiamkan dulu lebih baik sih didiamkan dulu ya sampai pakannya itu mengembang oke nah sangat simpel sekali pembuatan proses probiotik atau untuk pegebisan pakan jadi harap bermanfaat buat teman-teman sekalian silahkan kalau bermanfaat di komen ataupun jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk para petani muda Indonesia khususnya petani warna sobo salam sukses selamat menikmati